Pemirsa Eli Sugigi lagi-lagi menjadi sorotan soal asmaranya. Diketahui Eli memang sedang menjalin hubungan dengan seorang pria muda bernama Aher. Yang mengejutkan, belum lama ini Eli mengunggah foto dirinya dan Aher mengenakan busana pengantin dengan adat pernikahan Mina. Eli dan Aher tampak mesra berada di Pelamina. Beraktir aku sama Aher jodoh ya Alhamdulillah. Tapi misalkan tidak jodoh ya aku sih tetap berteman baik, tetap sama teman. Contohnya seperti deh sama semua matan-matan aku tetap baik. Berarti kan aku emang Allah ngasih jalan aku seperti ini. Belum ada yang cocok gitu kan ya. Dan aku tidak akan bilang dipermainkan sama dia cuma numpang pansos. Enggak, enggak akan seperti itu. Ya numpang pansos udah satu ada kan dulu kan. Itu yang ketahuan banget. Tapi setelah-setelah ini aku enggak mau jelekin. Karena dari akhir misalkan putus sama aku nanti enggak ada kejelekan ya aku enggak mau ngejelekin. Contoh Adit, aku tidak jelekin dia kan. Karena kita baik-baik berhubungan gitu. Kalau Irfan emang berantem kan. Itu direbut teman sendiri gitu. Itu wajar. Wajar kita berantem. Dan tidak mengakuinya aku sangat kesel seperti itu. Jadi aku sebisa mungkin kalau emang aku jodoh ya Alhamdulillah. Kalau tidak jodoh ya enggak apa-apa gitu kan ya. Karena kan aku juga nyadar aku tuh siapa akhir siapa gitu kan ya. Ya selama yang kita jalanin sekarang kita jalanin aja dulu gitu. Sampai di mana gitu. Perihal jodoh memang hanya Tuhan yang tahu. Namun bicara soal hubungan asmara Eli dan akhir memang masih terbilang sangat baru. Keduanya pun jarang terlihat berdua di depan publik. Lantaran memang Eli dan akhir menjalani hubungan jarak jauh Jakarta dan Bandung. Kemarin untuk pertama kalinya akhir dan Eli go publik. Keduanya mengadakan acara meet and greet. Dan secara khusus Eli mengenalkan kekasih barunya kepada awak media. Kegiatannya yang udah kita jalankan dari dua minggu lalu ya. Dua minggu lalu. Ada meet and greet, aku sama akhir di Bogor. Jadi datang ke Bogor gitu. Jauh ya pas hari ini pas hari long weekend. Jadi macet banget ya dia berapa jam? Lima jam dari Bandung. Lima jam dari Bandung. Jadi kecangan dulu ya jemput kamu. Jemput manajernya dulu. Tetap. Eli dan akhir tampil serasi mengenakan baju berwarna pink. Keduanya pun terlihat tidak canggung mesra di depan publik. Meski diketahui akhir dan Eli memang terpaut usia jauh. Seperti apakah kisah perkenalan keduanya saat pertama kali bertemu? Pada awal ketemunya itu, aku sebenarnya enggak tahu sosok beliau ini seorang public figure gitu. Enggak tahu. Enggak tahu. Iya sebenarnya enggak tahu awalnya itu. Jadi dia nge-DM Instagram, aku kan dikonfron kok ini centrang biru gitu. Udah Instagramnya udah terverifikasi. Lalu aku lihatin, siapa ini? Aku cari tahu di Youtube, oh ternyata Eli Sukigi pas banyak beritanya tinggal gitu. Jadi dia awalnya yang DM duluan. Hai gitu. Hai. Terus kita tukuran WA ya kita ya. Tukuran WA, ketemu lagi di Bandung. Hubungan Asmara Eli memang seolah jadi kontroversi. Bisa jadi karena Eli sudah beberapa kali gagal berumah tangga dan punya hubungan dengan pria yang usianya jauh lebih muda alias berondong. Terlebih saat ini hubungannya dengan akhir masih saja ada halangannya. Isu panjat sosial atau sekadar numpang eksis pun menimpa sang kekasih. Apa tanggapan Eli dan Aher soal hal itu? Sebenarnya udah terbiasa sih dengan hujatan-hujatan haters kayak gitu. Udah terbiasa sih. Nggak tanggapinya nggak terlalu yang serius gimana ya. Santai aja. Cuek aja. Santai. Santai. Nah ini dia banyak pertanyaan yang DM. Kenapa sih mau sama Mpo Eli? Gata-gata gitu. Ya bingung juga sih jawabannya apa ya. Aku sendiri yang ngerasain nyaman gitu sama dia, jalan sama dia gitu. Unik sih orangnya sih gitu. Unik. Unik. Nggak cantik. Nggak cantik tapi unik. Artinya apa? Baik gitu. Maksudnya nyambung gitu. Ya nyambung baik. Sosok yang dewasa. Terus. Kalau keibuan emang udah ibu-ibu. Udah ibu-ibu. Jadilah pasangan hidupku. Ajar ku yang istimewa.